Intro Seperti itu evaluasi satu data warga miskin harus dilakukan agar program bisa tepat sasaran karena ini juga berkaitan dengan alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah kota Banjarmasin Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Doli Sahbana menyebut Evaluasi satu data warga miskin harus dilakukan karena sebagai warga yang dulunya dikategorikan miskin kini banyak yang sudah naik perekonomiannya atau dianggap sudah mampu secara ekonomi Selain itu banyak juga data didapati warga yang pindah domisili hingga tidak masuk lagi dalam mewenang pemerintah kota Banjarmasin Data warga miskin ini harus dievaluasi setiap tahunnya agar program bisa tepat sasaran karena ini berkaitan juga dengan alokasi anggaran yang akan disiapkan pemerintah kota Banjarmasin COVID sudah selesai ini COVID pertama itu warga pertama ada yang sudah ekonominya lumayan naik lagi kemudian yang pindah-pindah itu kan berlapor banyak panar yang ada yang pindah yang pindah ke hadir bakti, supaya lulu atau di daerah kota Banjarmasin tak hanya itu dengan pendataan ulang ini jika mereka tidak masuk untuk mendapat bantuan pusat maka pemerintah kota yang akan menampungnya termasuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan bantuan beras Risna Banjar TV